Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Ketika kita lupa nama akun Google yang sering digunakan, maka sudah pasti semua layanan atau data yang ada di akun Google tersebut tidak bisa diakses. Termasuk salah satunya adalah Gmail. Ya, kalau kalian lupa alamat Gmail, maka semua surat elektronik yang masuk tidak akan bisa dibuka. Dan kalau kalian mengalami hal ini, jangan bingung ya. Karena ada cara yang cukup mudah untuk bisa menemukan kembali nama akun Google kalian yang lupa. Oke, silahkan simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Samkabuk ini. Terima kasih. Oke, langkah pertama jika kalian lupa nama akun Google kalian, maka untuk mengetahuinya pertama kita buka dulu browser internet yang ada di HP kalian. Di sini saya menggunakan aplikasi Chrome ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke situs google.com seperti ini. Kemudian jika di browser kalian belum ada akun Google-nya, maka silahkan di sini pilih login. Nah, karena di HP saya ini sudah ada akun Google-nya, maka klik saja titik 3 yang ada di bagian atas ini. Kemudian pilih tab Samaran. Berikutnya kita masuk ke google.com. Oke, kemudian kita pilih login. Nah, di sini kita diharuskan untuk memasukkan akun Google untuk login. Karena kita lupa email, maka di sini klik saja lupa email. Sebelumnya, kalian harus mengingat dulu untuk akun Google yang lupa tersebut. Apakah dulu dikaitkan dengan nomor telepon ataupun dengan pemulihan email? Biasanya setahu saya kalau kita membuat akun Google, maka salah satunya ini pasti akan terhubung. Apakah itu melalui nomor telepon ataupun email pemulihan? Ya, untuk mencobanya, di sini kita gunakan saja nomor telepon. Masukkan nomor teleponnya. Kemudian pilih berikutnya. Setelah itu, masukkan untuk nama depan dan nama belakang. Ya, kalau kalian dulu membuat akun Google, pastinya tidak jauh dari nama sendiri ataupun nama Samaran ya. Misalnya saya masukkan untuk namanya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian misal membuat akun Google, itu sudah pasti menggunakan nama ya. Entah itu nama asli ataupun nama Samaran. Kemudian kita pilih berikutnya. Kemudian setelah itu, Google biasanya akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor telepon yang telah tadi kita masukkan. Jadi pastikan untuk nomor telepon tersebut aktif ya dan bisa menerima SMS. Kita pilih di sini kirim. Kemudian tunggu untuk kodenya. Nah, sudah masuk. 70 50 17. Setelah itu, pilih lagi berikutnya. Nah, berikutnya akun Google yang telah kita lupa di sini akan ditampilkan. Setelah saya masukkan namanya, maka untuk akun Googlenya di sini bisa dilihat. Oke. Jika sudah, kemudian kita klik. Nah, di sini baru tinggal kita masukkan passwordnya. Tentunya di sini kalian tidak sekedar hanya menemukan untuk akun Google ya. Tetapi harus juga ingat password untuk bisa membuka akun Gmail-nya. Nah, terus gimana kalau lupa? Ya, kalau lupa tinggal kalian pilih saja lupa Sandi dan ikuti tahap-tahapannya kalau misalnya kalian lupa Sandi ya. Seperti Sandi terakhir yang kalian ingat, masukkan saja. Tapi kalau misalnya tidak ingat, silakan coba cara lainnya. Oke, teman-teman. Dan itu cara mudah untuk mengetahui akun Google yang lupa ya. Dan untuk memulihkan akun Google, misalnya lupa password, itu banyak cara. Kalian bisa menonton videonya di bagian atas ini. Dan mungkin sekian saja untuk video kesempatan kali ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.